Ketika saya berjumpa dengan orang miskin, saya melihat wajah ahok di sana. Ketika saya melihat orang penangguran yang menjadi pekerja BPSU, pekerja kebersihan, saya melihat wajah ahok di sana. Maka ketika saya melihat ada anak sekolah, anak-anak sekolah yang miskin bisa sekolah, saya melihat ada wajah ahok di sana. Maka saya tidak pernah mau ketemu ahok, karena ahok ada di mana-mana. Ketika saya bertemu dengan naik trans, Jakarta, naik baswe, saya merasakan ada pikiran ahok di sana. Setuju semua. Ketika saya melihat sungai-sungai bersih, saya melihat ada bercak kemerci air ahok di sana. Setuju semua. Oleh karena itu, membela ahok bukan membela karena dia adalah seorang basuki cahaya bernama. Tidak. Karena pikiran dia, kerja dia, jiwa dia, sama sebangun senapas dan sejingla dengan saya. Maka saya ada di sini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu. Semua sepakat. Kita bukan membela ahok secara individu, tetapi membela nilai-nilai yang sama tentang apa itu pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Ahok telah kalah. Itu takdir sejarah. Kita tidak bisa menangisinya. Yang bisa kita tangisi, kalau negara ini begitu kedap, begitu kecil, begitu mencapit, begitu jahat. Bagaimana mungkin seorang ahok yang memikirkan 24 jam Jakarta ini, orang-orang miskin, orang-orang muslim, seluruh anak bangsa, masuk teruji besi oleh karena mereka memaksakan kehendaknya. Oleh karena mereka berkumpul, bersiasat, bermuslihat dengan hasutan dan kebencian. Maka saudara-saudara, memenjarakan ahok adalah memenjarakan bahasa kehadiran. Memenjarakan ahok, memenjarakan kebenaran. Memenjarakan ahok, memenjarakan cinta kesedihan kita kepada janji suci para pembim padir Sengkari. Maka kalau kita berdiri tegur di sini, bukan membela ahok, tetapi memperpanjang nafas roh pendiri bangsa. Karena nafas roh pendiri bangsa, hendak disumpal, hendak ditutup oleh mereka yang menunggangi aksi perkata ini untuk ideologi hilafah islamianya. Ahok hanya sasaran antara saja, mereka akan merebut kekuasaan dan memaksakan pikiran busuknya untuk melukai, mencabik-cabik, mengwayak-wayak NKRI kita. Maka pilihan bagi kita adalah, kita bersembunyi atau tegakkan kepala. Jawab, kita lari atau kita hadapi? Saudara-saudaraku sebangsa setelah air, kalau Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Jendral Sudirman, telah menolehkan jalan suci bagi kita, sehingga kita bisa seperti ini. Jalan suci apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kina? Kalau kita penakut dan pengecut, kalau Bung Karno rela di penjara atau ditembak betil oleh penjajah, masakan kita takut dengan suara yang bising itu. Kalian takut? Kalian takut? Saya ingin kalian teriakan, bebas kenapa! Bebas! Bebas kenapa! Bebas kenapa! Sekarang dudukan! Bebas! Bebas kenapa! Sekarang duduk!